Nah, berhasil atau tidak adalah di tangan Allah. Karena itu, seorang mu'min, seorang Islam yang baik, itu harus selalu di dalam memulai apa-apa, di dalam bekerja dan berusaha, tidak boleh meninggalkan kata-kata insya Allah. Kalau dikandalki oleh Allah. Mari, anu kita kesan, ya baiklah, insya Allah. Ayo kita dagang, supaya berhasil. Sebab menurut perhitungan saya, ini begini, 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 ini berhasil, insya Allah. Nah, itu, tidak boleh kita mengatakan, pasti, 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 ini dilarang di dalam agama, tidak boleh. Jadi kata-kata memastikan ini, pernah Allah SWT menegur kandil Nabi. Karena kandil Nabi, ditanya oleh orang-orang Yahudi, ya, pendekat. Muhammad, kalau engkau memang Nabi, kalau engkau memang utusan Tuhan. Coba, jawab pertanyaan saya tiga ini. Apa? Satu, tentang eroh. Eroh itu di mana, apa, dan bagaimana. Ini satu. Nomor dua, coba ceritakan kepada saya, itu, perjalanan seorang tokoh besar dalam sejarah yang bernama Zulkarnain, Alexander the Group. Coba cerangkan. Yang ketiga, coba cerangkan, kalau memang betul-betul kamu ini Nabi dan Rasul, coba cerangkan tentang itu. Pemuda-pemuda yang bersembunyi di gua, yang tertidur selama 300 tahun. Tertidur 300 tahun. Itu memang, coba cerangkan, kalau kamu betul-betul Nabi, ada enggak itu? Pemuda yang berlindung dan tertidur selama 300 tahun. Nabi, ya ini, Nabi dengan meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan dia, ya, beliau menjawab, baik, akan saya jawab besok pagi. Ini, tidak sekarang, besok pagi saya jawab pertanyaanmu. turun wahyu dari Allah, menegar Nabi. Hei, kamu Muhammad, walau takulannal syai'in, inni fa'ilun zadik al-rajan, illa ayya sya'allah. Kamu jangan sekali-kali mengatakan, pasti besok, saya akan jawab, besok, pasti aku akan berbuat. Jangan begitu, kesuali kamu, beri embel-embel, insya'allah, kalau Tuhan menghendal. Nabi dapat tegur, langsung, karena beliau, menjanjikan, pasti besok pagi, akan saya jawab pertanyaanmu itu. Ini kan soal mati hidup, buat Nabi. Kalau dia tidak bisa menjawab, betul-betul jatuh ini. Kenabiannya, kerasulannya, hampir sudah. Bukan sekedar gengsi, bukan. Berakhir, kerasulannya, kalau beliau tidak bisa menjawab. Nah, beliau mengatakan, pasti aku akan jawab besok pagi. Ini, dilarangnya, dimarahi oleh Tuhan, supaya menjadi contoh kita-kita ini. Kita tidak boleh mengatakan, ya poh, hutangnya, kapan bayar? Kekuatir, sesuatu, mesti tidak bayar. Jangan telur, persis. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu bukan sekedar, bahasa bahasa, tidak bolehnya itu. Itu betul-betul. Sampai Sayyidina Umar, Ibn Al-Khattab, itu tidak pernah utang kepada orang. Betapapun, terdesanya, waktu ditanya, kenapa saya mentor, tidak mau utang. Saya mau utang. Saya tidak tahu, kalau saya akan bayar utang, apakah umur saya sampai, pada saat itu. Kalau saya menjanjikan, aku nilai duit. Engkau sore tak bayar. apakah umur saya sampai ke nanti sore? Saya belum tahu. Karena saya tidak tahu, saya tidak berani utang. Saya khawatir, tersusul oleh ajal kematianku. begitu kuat iman beliau ini. Sehingga, untuk masa yang akan datang sama sekali, beliau tidak berani menentukan apa-apa. Tapi, kita jangan seperti Umar. Nanti kalau seperti Umar, terimu khatob semua, tidak ada apa-apa yang ganti. Jadi ini, ya Pak, sesek, langsung main. Iya itu kapan. Sesek ya, tangan dulu ya. Ya. Itu sebenarnya tidak boleh. Harus diberi jawaban apa Pak? Insya Allah. Kalau dikendaki oleh Allah. Artinya dikendaki itu, ya umur saya panjang. Ya kan? Atau kesehatan saya memungkinkan. Atau tidak usah, Pak Maknya ya. Terus saya memang bengi. Pak Maknya itu kehabisan bensin. Pak Maknya ini yang punya mobil. Lihatnya tidak tepat. Padahal sini sudah mencintam-cinti. Uwis, kemontor ke chip. Sekarang tengah jalan kerja geng. Namun, ini kok punya ngerti. Karena itu, dilarang kita itu menggagai masa depan. Sesuatu yang belum terjadi, Nah ini itu namanya Masyia. Ketentuan dari Allah. Tapi kita kaset usaha ikhtiar harus. Nah ini yang benar. Ini ajaran Islam yang benar. Tapi kalau orang itu lalu gelunding semprang, ya apa kan tidak usaha? Ya usah aku justru. Eh, makin jahatah ya apet. Ya kok jahatah apet dia? Ya jahatah bako ya, bro. Jahatah pindang ya mambu. Jahatah ini juga. Wuh, jahatah pokoknya aku itu dinasib pengenang sengeneng. Ya. yang tidak boleh. Ini disebut aliran apa tadi? Jabariya. Jabariya itu merasa tidak punya peranan apa-apa, segala-galanya ada di tangan Allah, Tuhan. satu sebaliknya. Ini, ini yang kita kadang-kadang, terutama yang muda-muda, untuk memberikan self-sukresi, untuk memberi kedorongan yang kuat, pasti, berarti hancur jenetak. Kokoknya ngomong itu kayak ngartirun gitu. Ini rencana, ah, jangan ragu-ragu ya. Ini saya, ini saya, ini kekeluaran fakultas ekonomi. matematikannya, malas. Dua ini, ini, fakti. Bukan kakir. Eh, ini, kandangnya. Maksudnya, iya, karena melakuk, bwondo, ayo, ini, pumpul, kesempatan. Kira, belum citarisnya, ini, dikumpul, koyoyoyoyola, kot, jebul oles, dino rombino, dikempelang wong. Arah, tanda-tanda, ngonot iye. Jadi, yang tidak terduga-duga. Nah, ini istilah sekarang. Kejadian yang tidak terduga-duga. Kita suka ngotot-ngotot, metu, kita berat mobil, mati. Apa yang paling? Tuhan memang banyak merahasiakan. Sengaja, supaya kita ini jangan medita-mediti, seolah-olah kitalah yang berkuasa di atas kehidupan. Satu, kapan kita mati? Tidak tahu. Tidak? Kapan kita mati? Tahu? Jangan mati, Pak. Kapan kita tidur? Tidak tahu. Ayo, siapa yang tahu? Mulai jam berapa, lebih berapa menit, lebih berapa sekang, dia tidur? Wah, saya tadi kemalam jam 10 lewat sekian menit, sekian sekian, tidak turun, tidak hudu. Ini saya mengerti, saya turun. Jadi orang itu untuk jangankan umurnya, ajalnya, tidurnya tidak mengerti. Malai itu, tidak mengerti. Kapan saya bangun? Tidak tahu. Boleh saudara rencana akan coba ya? Yaudah sekali aku tak ngelakoni. Saya besok pagi harus rumah-mahani. Hei, kayak apa itu? Jam apa ya? Pacar. Muni, ya gila ya. Kok kayak ini, kok kayak ini beranung ngiti, bapak. kebapak. Ya? Oh, miskin. Ya, hati-hati lho. Guh gantaran lho. Aku, kadung nekat aku. Pak, gagal jam 4 persis keibis. Apa nawas ya? Hati-hati lho. Lho, sejuhu lima, sejauh ikut lho. Jadi, kapan kita lahir? Tidak, saya tahu. Kapan kita mati? Kapan kita dapat rezeki? Tidak ada, entah. Kapan saya dapat rezeki? Apa dikira rezeki itu di pasar? Kalau tidak boleh, tergi ke pasar. Kalau memang tempat rezeki di pasar. Sama ada orang yang durung, ada orang itu sudah masuk di pasar. Semua orang kosong, dia pulang, dia belum pulang. ditanya. Asin yang, jauh. Fugia. Jadi, tempat rezeki itu, tidak ada yang tahu. Lihara rebutan. Lihara rebutan. Lihara rebutan. Lihara rebutan. Lihara rebutan. Lihara rebutan. Enak. Tidak ada yang tahu. Kadang-kadang, waktu itu ke omah, ada orang ke rumah. Tidak ada yang menang pulang. Jadi, kantor. Kantor PT. Lihara rebutan. Lihara rebutan. Kulang itu, uang itu barang. Walhasil, bilir bukaan di muka pintu rumah, kita mengadakan perjanjian dengan orang itu, seketika jadi 200 ribu untungnya omong-omong ini tak bales ini ini sebetulan nama ini soal-soal yang kata orang Belanda dikatakan tufallah kebetulan di dalam kamus Islam tidak ada kebetulan semua sudah ditentukan oleh sahabat Allah bawa kamu jadi dodenya ini Allah wah kebetulan aku saya boleh petuk emas kebetulan aku ini pas udangan gunung di payung aku ini sepeksa ngampung payungnya lah terus bagi bujini itu kebetulan tidak ada rencana dari rumah saya tak doleh orang itu di payung supaya saya jadi istrinya dada angan-angan begitu dada dada jadi yang namanya kebetulan itu sebenarnya tidak ada jadi kita harus memupuk kepercayaan bahwa saya menjadi teman bahwa saya pergi ke sana tidak ketemu orangnya saya di tengah jalan yang saya cari sebulan yang lalu ketemu Alhamdulillah sudah sebulan saya cari Alhamdulillah Alhamdulillah ini kita jangan melupakan syukur pada Allah tapi sebenarnya Allah tidak ada barang bergerak di bumi ini tidak ada barang yang diam di bumi ini di luar ketahuan pengetahuan Allah tidak ada karena itu kalau kita sudah punya tegas yakinan yang mendalam begini kita tidak was-was menghadapi hidup aku ikut bertempur di tengah desingan seluruh kalau Allah belum menutup usiaku aku akan pulang aku akan pulang tapi biarpun aku tidak perang berapa ribu orang yang mati di atas ranjang apalagi kita takut tidur di atas ranjang karena orang selalu yang banyak itu mayoritas orang mati itu di atas gergin apalagi kita tidak tidur di atas gergin itu sudah enak mbakku biar mati ini mbak mbakku ya anakku ya gergin aku tak ngendiri kelopoy tidak ada orang yang simpen begitu tapi kalau orang beriman tidak soal berapa ratus sejadian lalu lintas sekelata tapi kalau orang beriman tidak usah naik pesawat naik kereta api naik Honda bismillah kalau mau naik naik apa-apa tanjir nabi dahud naik konjaluk selamat naik 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 paling paling enggak mesti nabruk mati ya nabruk tapi tidak mati itu itu penting buat orang yang punya sim jadi ini sim dari Allah sim dari Rasulullah naik kan arah lungo lungo ya dari sutir utawa dari penumpang moja bismillah tawakkaltu alallah wala hawla wala quwata illa billah campang ya bismillah maghati utna Allah bismillah tawakkaltu alallah wala hawla wala quwata illa billah wala hawla wala quwata illa billah dengan namanya Allah aku pasak kepada Allah ya tidak ada daya kekuatan untuk selamat atau menghindar dari bahaya kecuali dengan persolongan Allah ini isinya yang kita di ini orang juga iman mantep jadi orang yang mempunyai iman bahwa kita harus berhati-hati memang ini harus diganding kita sendiri harus berhati-hati waspada ya sudah lulus simnya ya dan remnya harus diperiksa ini namanya istriar tasak kejagaan atau tidak itu di jangan Allah tapi jangan lalu kita pokoknya apa dari pengera ngebudakkan ruang macap temen jaga telepon kemana tegir apa tegir apa jangan ada orang ngamuk ngamuk masih menusuk orang mati orang tegir kok enak memang kok tegir orang enak gak gelam nyambut gaye jahe jahe cuma dungu ya Allah kulani kipari syukih ya Allah kok syukih syukih tegir tegir apa boleh bu kan ketungguan teri tegir nyambut gaye di cek jahe jahe Terima kasih.